RMAF stage siap tempur jelang menghadapi Laga Big Match melawan Persib Bandung dalam lanjutan kompetisi Liga 1 pekan ke-26. Sesuai jadwal, RMAF stage akan menghadapi Persib Bandung di Stadion Pakansari Cibidong, Kabupaten Bogor, Kamis 23 Februari 2023 kick-off pukul 3 waktu Indonesia Barak sore dan pertandingan ini digelar tanpa penonton. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Laga Pertandingan Besar RMAF stage melawan Persib Bandung, saat ini saya telah terhubung dengan reporter Tribun Jatim Network bernama Rifki Edgar yang akan melaporkan informasi lebih lanjut. Selamat pagi menjelang siang, Rekan Rifki Edgar. Selamat siang, Rekan Eka. Baik. Bagaimana persiapan dan kondisi terkini permain RMAF stage jelang menghadapi Laga melawan Persib Bandung yang akan digelar hari ini? Baik, Eka. Baik. Tribuners dan juga Pemirsa Harian Surya bisa kami informasikan bahwasannya Laga Bimeds akan tersaji pada pekan 26 ini yang mempertemukan antara Tuan Rumah Persib Bandung melawan RMAF stage di Stadion Pakansari Bogor tepat pada pukul 3 sore nanti. Dan jelang Laga Bimeds ini kedua tim sama-sama saling melakukan persiapan terutama dari sisi RMAF stage mereka telah melakukan beberapa kali latihan sebelum menghadapi Laga Bimeds melawan Persib Bandung ini. Dan dalam latihan tersebut pelatih RMAF stage Ibutu Gede menyampaikan bahwasannya seluruh pemainnya sudah siap tempur dalam menghadapi Laga menghadapi Persib Bandung ini dan dia juga telah menyiapkan sejumlah taktik dan juga strategi yang nantinya akan dimainkan menghadapi anak asu dari klasik Kutsu Mila ini. Dan Ibutu Gede menyampaikan bahwasannya pertandingan terakhir RMAF stage saat menghadapi Barito Kursa itu akan menjadi modal bagi RMA dalam menghadapi Persib Bandung ini. Mengingat pada Laga tersebut di pekan 25 itu RMA FC sukses mengalahkan Barito Putra dengan skor 1-0. Dan hal ini pun menjadikan mental dan juga kondisi para pemain lagi bagus-bagusnya dan nanti akan menjadi bekal dalam menghadapi permainan dari Persib Bandung ini. Dan untuk Laga sore nanti apakah ada pemain RMA FC yang absen? Baik, rekan Edgar. Baik, tampaknya ada sedikit gangguan tribunus dengan rekan reporter Rifki Edgar. Halo, Eka? Oke, baik. Kita lanjutkan pertanyaannya, adakah pemain RMA FC yang absen di Laga sore hari nanti? Oke, baik Eka. Untuk pemain yang absen, pelatih RMA FC Putu Gedin menyampaikan bahwasannya pemain yang belum bisa tampil nantinya adalah speaker RMA FC Pusyedia hari yudo dia belum nantinya belum dapat bermain karena memang mengalami cedera dan cedera yang dialami yudo ini saat dia bermain diturunkan pada babak kedua saat melawan Pertija Jakarta dan sementara untuk Mbak Kesati yang juga sempat mengalami cedera pada saat melawan Pertija Jakarta di Pekan ke-24 kemarin saat ini kondisinya fit dan diprediksi nanti akan bisa tampil saat menghadapi Persib Bandung ini dan nantinya untuk seluruh pemain RMA FC menurut Putu Gedin saat ini sudah dalam kondisi fit dan pekal kemenangan di lagak tragir menghadapi Barisuk Bufra itu yang nantinya akan jadi penyemangat tim untuk menghadapi Persib Bandung sore nanti baik dan adakah target khusus dari RMA FC menjelang laga sore hari nanti ya baik Eka menurut manajer tim RMA FC WIB Dwi Andrias dia menyampaikan bahwasannya RMA FC harus meraih 3 poin di laga tandang melawan Persib Bandung ini mengingat pada putaran pertama kemarin RMA FC di kalahkan Persib Bandung di Stadion Kanjuruan dengan skor 1-2 dan kehilangan poin di Kanjuruan inilah yang diharapkan dapat dibalas saat kedua tim bertemu Surinanti dan pemain RMA FC saat ini juga sedang dalam kondisi prima dan pelatih sempat menyampaikan untuk menghadapi Persib Bandung ini dia akan mempelajari pola permainan dari PSM Makassar yang pada pekan ke-24 lalu juga berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 1-0 saat itu PSM Makassar bermain sebagai tim tandang dan kita lihat nanti siapakah yang akan menjadi pemenang dari laga big match dari kedua tim ini dan mungkin itu yang bisa kami laporkan dari sini ya Kak baik terima kasih Rekan Rifki Edgar atas laporannya dan selamat bertugas kembali Tribunar sampai disini dulu perjumpaan saya kali ini saya Septiana pamit undur diri dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati